Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di channel pawonso imut mari masak, mari makan gak masak, gak kenyang kan nah kali ini pawonso imut memberikan memberikan resep yang simple yang ini adalah sayur langka dan ini adalah dulu sayur ini mainan saya waktu kecil ya namanya krokod merah dan ini tumbuhnya tumbuh liar waktu zaman kecil saya ya dan ini krokod merah ini ternyata vitaminnya banyak, gizinya banyak dan enak banget namun dulu waktu saya kecil juga ini dimasaknya bisa ditumis atau bisa dicampuran pecel nah kali ini saya mau tumis dan ini resep pertama yaitu tumis ala tahu pong dan ini resep kedua saya bikin salad krokod salad krokod ini ala-ala Chinese food ya next time nanti saya akan bikin salad krokod yang ala-ala Saudi Arabia namun saya gak tau ya disini majikan saya suka gaknya kalau mentahan ya kayaknya gak suka karena disini alergi banget dengan mentahan-mentahan gitu yang kayak daun-daun liar gitu ya jadi yuk kita les go cooking ini adalah resep kedua adalah salad krokod dan resep pertama akan saya tunjukkan dengan resep tumis krokod merah dengan tahu pong nah untuk mau tau gimana resepnya jangan lupa tonton sampai habis ya jangan lupa juga like, komen, dan subscribe jika kalian mendukung jangan lupa juga sharing di sosial media yang kalian punya let's go cooking nah guys ini lengkap pertama saya sudah siapkan ya krokod merahnya nah awal mulanya kita petik dulu atau kita coel-coelkan gitu atau kita pilih-pilih biar kita tahu dimana jeleknya krokodnya itu atau kotorannya kita terpilihkan dan akar-akarnya kita buang dan ini hasilnya kemudian kita cuci bersih ya disiram dulu pakai air dan jangan lupa untuk kita taburkan garam kita mencuci sayur atau buah atau apa aja ya kita bisa memakai garam tapi kadang-kadang orang lain itu memakai soda atau apa gitu ya pokoknya khusus-khusus yang buat nyuci-nyuci sayur atau buah gitu ya disini saya memakai garam saja dan kita cuci bersih kita rendam dulu sebelumnya ya dan kemudian kita cuci sampai bersih disini saya mencucinya hingga 3 atau 4 kali gitu terus ini hasilnya sudah bersih dan langkah berikutnya disini saya akan menyiapkan air mendidih dan jangan lupa dikasihnya minyak dan garam sedikit agar nanti warnanya tetap hijau dan kita cuci atau kita rendam eh rendam kita rebus sebentar saja ya sekitar ya gak ada 1 menit ya itu karena ini kalau terlalu lama juga dia akan lembek nah ini hasilnya langkah berikutnya kita panaskan wajan dan kita tuangkan minyak secukupnya kemudian langsung kita kasih bawang putih bawang putih aduk rata ditambahkan dengan bawang merah diiris disini saya memakai cukup 1 merah siung yaitu bawang merah siung kita iris dan taburkan juga tahu tahu pong ya ini namanya ya tapi kalau di jenanya itu namanya tahu po nah aduk rata hingga benar-benar merata dan wangi atau kekuningan berubah warna kemudian kita tambahkan sedikit air saja biar nanti bumbu-bumbunya itu meresap kita tambahkan juga jangan lupa garam gula gula pasir ya kalau mau pakai gula jawa juga boleh kemudian kalau kalian suka juga boleh pakai penyedap langkah selanjutnya sudah diaduk rata kita langsung masukkan krokotnya kita aduk rata benar-benar merata ya biar nanti rasanya itu benar-benar meresap jangan lupa dikasih cabai ini saya cabainya sudah cabai instan ya sudah cabai instan yang juga ada rasa-rasanya gitu ya jadi kalian bisa memakai cabai fresh atau cabai yang kalian punya disini saya memakai dan cabainya itu cabai yang pokoknya siap saji gitu dan ini hasilnya enak banget rasanya dan si gembar saya pun ternyata suka karena ada tahu pongnya ya dia ini suka banget dengan tahu pong jadi tahu pong itu kalau saya campurkan berani ke macam sayur atau apa dia pasti suka nah ini hasilnya selamat mencoba pasti rasanya enak banget apalagi kalau disantenin ya oh nyami banget yuk kita let's go dengan resep yang kedua yaitu salat krokot ala-ala Chinese food nah guys lanjut dengan resep yang kedua ini dia salat krokot nah salat krokot ini kalau dimakan dengan suasana dingin atau keluar dari kulkas ya waktu dingin-dingin pokoknya enak banget tapi ini menurut sesuai selera yang kalian suka mau dingin atau panas dan ini waktu kalau dingin ternyata itu teksturnya enak banget kenyal kayak bayam tapi pokoknya enak banget cobain kalau penasaran dan resepnya juga super simple let's go cooking nah guys ini langkah kedua yaitu salat krokot dan jangan lupa krokotnya di petilin dulu atau kita gopekin dulu atau kita pilih-pilih dulu nah ini dia salat krokot ini krokot itu kalau di Hongkong agak mahal ya jadi satu ikatnya itu sekitar 20 dolar sekitar 20 dolar tapi kalau misalkan pagi itu bisa jadi 25 dolar ya jadi sistemnya orang Hongkong kalau pagi-pagi itu sayurnya semuanya pada mahal tapi kalau sudah sore sekitar jam 3an itu pada di obralin nah langkah berikutnya itu kita langsung petikin ya kita pilih-pilih gitu biar bersih nanti jangan lupa juga pokoknya ya jangan dikasih garam jadi langkahnya ini pembersihannya hampir sama dengan resep yang pertama nah kemudian kita pokoknya harus jangan lupa cuci bersih karena kalau orang Hongkong itu harus memakai garam tapi waktu saya disini ya dulu pengalaman saya waktu ada di Malaysia juga mempunyai majikan Cina tapi dia tidak memakai garam tapi dia memakai sabun yang buat khusus cuci sayur dan cuci buah jadi beda majikan beda selera ya nah berikutnya sudah dicuci bersih jangan lupa ya nanti kita jutsoi tapi memang ya menyesuaikan selera majikan waktu di majikan saya di Arab juga tidak pakai sistem rebus dulu tapi bisa langsung dimaskan dengan mentah-mentahan gitu nah itu kita rebus dulu ya kita pakai sistemnya orang Hongkong jadi sesuai selera yang kalian punya atau sesuai selera majikan kalian gitu nah disini majikan saya kalau tumbuhan liar atau sayuran liar atau yang sayuran yang aneh-aneh gitu pokoknya harus direbus dulu gitu nah sesuai selera direbus ini hasilnya krokod merahnya kemudian langsung kita eksekusi nah guys ini hasilnya kita tadi jangan lupa diperas dulu ya biar nanti tidak ada airnya jadi semakin kita peras nanti kan dia itu agak pengeluarkan air dikit gitu nah panaskan minyak kemudian kita masukkan bawang putih kita oseng-oseng kita tumis-tumis sampai hingga warnanya kekuningan ya dan jangan lupa ditambahkan sedikit gula pasir sesuai selera ya karena disini hanya 3 orang yang makan jadi saya hanya memakai sedikit saja kemudian jangan lupa tuangkan cuka hitam disini saya memakai seletnya itu pakai cuka hitam karena mereka sukanya pakai cuka hitam nah dan jangan lupa ditambahkan juga kecap asin sesuai selera ya teman-teman jangan banyak banget kalau kambang banget nanti asin nah kemudian setelah kita sudah menyesuaikan bawang putihnya kita langsung dengan panas-panas keluar ke atas krokodnya nah ini di hasilnya jangan lupa ditambahkan kecap asin nah setelah ditambahkan kecap asin guys kita aduk rata kita uleni semuanya dengan merata dan ini hasilnya bisa kalian nikmati secara dingin bisa kalian nikmati secara panas ini kan masih panas ya anget-anget gitu lah nah pokoknya enak banget jangan lupa ya tonton sampai habis like, komen, dan subscribe sharing ke sosial media yang kalian punya dukung terus channel pawanso imut jika kalian ada yang berada di hongkong jangan lupa ikuti terus channel pawanso imut akan memberikan resep yang super simple gampang dicari gampang dibikinnya untuk kalian yang punya majikam uang standar bulannya hanya sedikit ikuti terus channel pawanso imut saya akan memberikan resep yang super simple tapi hasilnya luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa next video selanjutnya selamat menikmati